Ayo kita lari ada pengacau peduser kabur Hai keborek 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 kerbonya siapa itu di tilang ini nanti si kerbau ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku canamu hari ini aku masih di Kampung Lesari aku mau nanya-nanya eh suka dukanya tinggal di Kampung Lesari ini aku mau nanya-nanya sama mamanya Mbak Ririn Ayo kita ikuti mamanya Mbak Ririn lagi nyuci ini mumpung Mbak Mbak Ririn nya mau turun biasanya soalnya kan kalau misalnya itu Mbak Ririn tuh sukanya minta digendong kalau digendong diem tapi kalau misalnya di taro di apa ya di itu nangis kayak gitu nah ini sekarang Mbak Ririn nya lagi diem nih yuk kita tanya-tanya ya ini Mbak Ririn nya udah nangis juga enggak bisa ditinggal lama-lama ini Halo Ibu Watri nyuci Nyuci lagi Bu udah berapa kali nyuci nih udah tiga kali Masya Allah tiga kali nyuci tinggal-tinggal terus ini Ririn nangis jadi nyuci nya sedikit sedikit ini Mas Amar ikut bantuin ya Mas Amar ya wah ini Mbak Watri suka dukanya tinggal di sini itu apa ya di sini ya Alhamdulillah walaupun hidup tibar tapi nyaman nyaman ya Nah itu yang kita cari eh apa ya itu kenyamanan gitu jadi walaupun kita tinggal di sini memang banyak kekurangannya eh apa itu aku bilang coba kami yang aku mau lihat tuh ya ya ini eh tadi nyaman gitu yang pertama itu disini nyaman gitu ya Mbak Watri terus yang kedua apa Mbak Watri ini cuci aja cuci terus apalagi Halo ibu makan bu makan ini hahaha nyaman gitu ya terus apa ya tenang-tenang soalnya kan kan kalau di sini eh apa ya orang jualan banyak ya gitu kan enggak ada orang yang jualan jadi kalau biasanya kan kalau anak-anak pada suka minta jajan tiap hari itu tiap hari sehari itu berapa 15.000 Iya kan 5.000 anak Oh iya pokoknya kalau kalau turun baru kita belanja gitu ya Mbak Watri ya kalau kalau ngurusin Mbak Ririn itu susahnya apa susahnya kalau nangis itu paling susah kalau nangis jadi ya terus ngasih makan itu repot-lepotan terus kalau eh eh ya ya soalnya keadaannya Mbak Ririn memang seperti itu ya ya dimaklumin tapi saya benar-benar apa ya eh eh iya ngeliatnya itu wah gitu seorang ibu-ibu yang apa ya op kan punya adik kecil juga ya ini si damar ini kan nah ini seperti ini keadaannya Oh repot kayak gitu terus ngurusin Mbak Ririn juga tapi ibu Watri tuh sabar banget gitu ngurusinnya saya tuh salut gitu bisa ngurusin anak pekerjaan ini sudah lapar nah ini ini Ibu Tarminah juga ini ya nyuapin anak nih jam-jam segini nyuapin anak nanti selesai nyuapin anak masak buat suami kerja lagi sampai sore ya Bu ya iya iya ini cukupi kehidupan di sini Iya bener tenang tenang ini punya kalau hidup di sini tuh tenang makan juga seadanya padanya enggak soalnya nggak lihat kanan-kiri makan makanan yang enak kayak gitu ya hahaha ngeliat sih kan ngeliat apa-apa enggak dapat saking ada apa itulah ini lagi main apa ini mbak Cija node eh marmut eh mbak Cija lagi main marmut karena marmut ini marmutnya mau dijual enggak ini marmut tuh yang enggak dijual paling kalau kecil dalamnya ada telur lagi ada jangkangnya gitu coba ini marmut ini marmut ini marmut menampakan ular kecil ini marmut ini marmut ini marmut ini marmut ini marmut ini marmut jadikan kalau kalau seperti ini kan kalau misalnya kita potong gitu ya itu langsung ke kangkungnya gitu bersih Terima kasih